Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pelatihan pengolahan perikanan dan berbagi ikan untuk santri di pondok pesantren Darul Ihsan Gamar Kota Pekalongan pada Kamis 19 Oktober. Kegiatan ini dihelat dalam rangka peringatan Maulit Nabi Muhammad sekaligus Hari Santri Nasional serta Bulan Bakti KKP, Dirjen Pekuatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Budi Sulistio mengungkapkan ada tiga kegiatan yang dilakukan yakni kunjungan sekaligus pelatihan bagi para santri perihal pengolahan perikanan tentang cara pengolahan, pengemasan, pemasaran dan sebagainya. Selain dalam rangka peringatan Maulit Nabi, Kemen KKP melaksanakan kegiatan ini dalam rangka HSN dan Bulan Bakti KKP. Tiga kegiatan utamanya, yang pertama adalah latihan atau pelatihan membekalkan pada para santri peringatan terhadap memelahkan ikan yang standar yang nanti juga bisa masuk masak. Bagaimana memelahnya, yang standar diadat memasakkan. Yang kedua itu adalah bantuan berbagi ikan dengan para santri. Kemudian yang ketiga itu adalah bantuan pada dua perusahaan ren, satu set alat pengolahan. Terus bagi nanti tidak lanjut latihan dari memperaktakan apa yang dapatkan ini. Jadi, yang terakhir sempurna alat ini juga menjadi awal dari kewirausahaan di masing-masing pondok. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahuddin menyampaikan terima kasih kepada Kemen KKP yang telah memberikan bantuan pakan ikan, mengadakan pelatihan, dan memberi bantuan peralatan mengolah perikanan untuk santri. Pemerintah dan masyarakat dan para pengasuh pondok, para santri, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pelahutan dan perikanan terutama di JNBD SPKP. Ini Pak Dr. Silistio yang sudah mengantarkan bantuan lima ton ikan, juga mengadakan pelatihan dan peralatan untuk mengolah perikanan bagi para santri. Itu kita sangat berterima kasih, karena hasil dari produksi perikanan kita akan semakin meningkat kalau pengolahannya dilakukan dengan baik, higienis, layan jubel, itu yang kemudian akan menguntungkan para petani ikan, juga para penangkap ikan. Pengurus Yayasan Pompes Dahrul Isangamer, Abu Bakar Alatas atau yang akrab di Sapa, Habib Aan, senada menyampaikan terima kasih kepada Dirjen PDS Kemen KKP serta Panitia Maulid Kanzus Solawat adanya rangkaian kegiatan ini. Disebutkan Habib Aan, Kemen KKP memberikan bantuan lima ton ikan segar dan pelatihan pengolahan ikan kepada 17 Pompes di Kota Pekalongan. Pelatihan itu berupa pengolahan ikan menjadi aneka cembilan seperti nagat, ikan, bakso ikan, stik ikan, kerupuk kulit ikan, dan lain-lain. Terima kasih kami selaku Panitia Maulid Kampus Solawat, ada rangkaian dari Pelatihan Kewatan Perikanan dan Dinas Kewatan Kekalongan, di mana program ini Habib Bukri mengarahkan maulid yang dilaksanakan ini dapat memberikan keempat kepada masyarakat, baik Pompok Pesampren maupun masyarakat yang ada di sekitar Kota Pekalongan, bahkan ini yang ikut pelatihan dari sejawa tengah, jadi Pompok Pesampren tidak hanya dari Kota Pekalongan, tapi juga kegiatan Kota Pekalongan. Semoga dengan pelatihan ini dapat memberikan edukasi kepada para santri, sehingga santri dapat menjadi santri-preneur, santri yang memiliki jiwa wira usaha. Mereka-mereka ini nanti lulus dari Kota Pesampren, mereka bisa mengajar, tapi mereka-mereka juga memiliki skill untuk salah satunya, yaitu pengolahan ikan. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.